Hai Strudelers, untuk memeriahkan bulan suci Ramadan ini, pemerintah kota Malang mengajakan kegiatan rutin di setiap tahunnya, yaitu Kampung Ramadan. Kampung Ramadan ini dilaksanakan di beberapa tempat, salah satunya di Jalan Soekarno-Hatta Strudelers, persis di depan Taman Kerida Budaya. Pembukaan Kampung Ramadan 2016 ini dilakukan pada tanggal 6 Mei 2016, yang dibuka langsung oleh wali kota Malang, yaitu Abah Anton. Hampir setiap tepi jalan di sebelah kanan dan kiri dipenuhi oleh banyak pedagang dengan berbagai sajian takjil Strudelers. Puluhan bahkan ratusan orang tiap harinya datang ke sini dan berburu takjil. Ini membuat jalan protokol ditutup Strudelers dan hanya bisa dilalui satu arah aja. Di Kampung Ramadan 2016 ini banyak tersedia berbagai macam takjil Strudelers. Mulai dari makanan berat, makanan ringan dan berbagai macam minuman yang menyegarkan. Semuanya ada di Kampung Ramadan 2016 ini. Eits, gak hanya makanan dan minuman aja, di Kampung Ramadan ini kalian juga bisa menemukan orang-orang yang jualan baju, topi, jaket dan aksesoris lainnya. Pokoknya, Kampung Ramadan 2016 ini super komplit deh Strudelers. Jadi rugi kalau kalian gak datang ke sini. Oh iya, event ini juga jadi tempat berkumpulnya beberapa komunitas yang ada di Malang, Strudelers. Seperti komunitas musang dan reptil Malang. Lalu ada lagi komunitas musik Malang. Seru juga ya, Strudelers. Komunitas musang dan reptil Malang ini ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa musang dan reptil dapat menjadi hewan peliharaan. Asalkan nih, dirawat dengan benar. Sedangkan komunitas musik Malang ikut memeriahkan acara Kampung Ramadan ini dengan mengajakkan Rengeng-Rengeng Ramadan 2016. Acara yang satu ini digelar dengan tujuan untuk mewajahi kreativitas masyarakat dalam bidang musik. Oh iya, dalam acara ini juga dilakukan penggalangan dana untuk anak yatim Strudelers. Waduh, semoga semakin berkah ya. Tujuan awalnya adalah menampung pedagang di sekitar kejamatan luar. Yang pasti harapannya sesuai dengan apa yang pernah kami bicarakan dengan mas Faisal, bahwa bidikannya bisa didonasikan, dibagikan kepada anak yatim Strudelers. Harapannya terus ya mas, terus berjalan ya. Seru banget kan Strudelers Kampung Ramadan 2016 ini? Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh berkaya untuk kita semua. Malang Never Ending Enjoyment. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!